kanan kolomino lengkap dia dahil juga kan Terus ngeband loli itu kayak bikin karir Juliannya bebas Aulus dibuff belum kepakai sekalipun diprosin itu Aulus itu kayak terlalu ini sih terlalu dependent sama level jika level 8 dulu kan sementara sekarang orang-orang nyari yang level 4 perang level 4 perang gitu wajar sih Vexana lagi Summoners ketemu Summoners ya kurang badan lah ruby haya apa minonya di kiri Teris lah udah hilang Edith udah diambil Mino nggak cocok ya karena lawan karir Oh grog Hai ngedinai parsa ya grog ya ngedinai parsa nggak sih edit-edit roamer malah cici nggak 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 bagus cici juga sih apa guys xp yang punya damage kalau export juga bagus kasih export kayak Hayabusa kan lawannya kan export kah ya export kan bener kayak mereka masih ini butuh badan juga sih export paling bagus nggak 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 lapu guys lapu punya CC doang tapi enggak nggak nggak setebel itu lawan Moskovaya gitu fighter attack speed rata-rata nggak bisa meta dari dulu ya lihat aja kayak Aulus Argus Zilong bener masuk akal tuh yang dibilang Jonatan legundi ya nama depannya Jonatan ya apakah bisa kita percaya guys let's see bro export soalnya kan poska Oh nggak 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 pos momentum is high can YRG hold on to their win streak or to their win streak of the sky kings as you start loading in to the land of dawn this is game number two of our best the three series second round of group B with fanatic on the blue side up against you do red Sekai Ruuu warx warx ini nih jadi jadi kayak pertanyaan eh warx apa eh kok warx sih warcry warx ini jadi pertanyaan guys soalnya ada beberapa Julian pakai warcry sementara sekai Siti kan pakai kuantum kan ya dia mau yang lebih save aja buat ada hil hilang gitu loh siapa yang main Julian warcry ya siapa Julian warcry ya lupa gua di MSC eh di MSC apa di MYI ya kayak di MYI dia berarti gua liat so they have to be mindful Zata Innocence is the best target early game for fanatic on it yep and there's many ways for him to get locked down yeah hades ya Kiowai Kiowai pernah Kiowai ya bener di MYI berarti you're basically dead you just submit to the king at that point but looking at the player emblems I'm not seeing the wrestler assassin between the two wait Kai wait uh udah level 4 sih dia aman harus ini kenapa iya kenapa warx sih warx sama item warcry kalo Haya warcry emang paling cocok kayaknya cuma kalo Julian kan kayak bergantung sama kondisi kan kalo misalkan dia butuh kuantum begini dia main lebih save aja aduh Lutfi di priest Lutfi oh enggak di Lutfi Lutfi yang lebih banyak gerobaknya ah di freeze balik akan di freeze balik guys Lutfi Lutfi Julian kalo warax ah enggak enggak guys Julian warax gak kepotong karena dia fighter kan hitungannya eh jangan lupa guys Julian itu fighter match ya bukan assassin match fighter match dia tuh hitungannya fighter cuy makanya kayak lebih stabil lagi tuh kalo misalkan lagi ada retri wih secuisi level 5 Innocent nya udah jalan duluan kayak Innocent jalan disitu biar ngadangin tombak doang dah up sakit mah maaa sakit banget maaa wot wot kairi gak gerak kairi wah waaa satu hit lagi yaa ke hot play Artplay Julian Gak ada shadow bro Keyboynya juga kena pok Ya itulah kenapa Zaskope ya guys ya Dia bisa ngepok tanpa dia harus Kayak kekurangan darah banyak gitu loh Soalnya Zask sekarang kayak tinggal buka ulti Musuh yang mundur sendiri gitu Sama kayak Vexana aja sih Kalian ngeliat Vexana buka ulti kan kalian mundur kan Gara-gara kena zoning Eternal Guard-nya Vexana ya Sama sih Sama-sama summoners juga ability-nya Wait Ini dia Shadow kill Ya Ya diangkat Ya gak ada shadow Tombak Gak kena Double killnya tuh Zask tuh Lihat Zaskis Yelah kuat banget Zaskis Bo langsung Langsung blow twings gak tuh Dia slow effectnya guys Zaskis tuh nyebelinya slow effect Midlaner punya slow effect tuh udah annoying banget kan Damagenya gak ada Itu damagenya dia ada gara-gara flame retry tadi ya Dia retry kan tadi Dia retry tuh dia ngambil damage-nya Julian Julian yang ada damage Hayabesnya ada damage Tujuannya tuh kayak gitu Makanya dari dia shadow kill Cuma Kayaknya shadow killnya dia gak nunggu itu udah Gak nunggu Enhanced sword Kan itu dia Julian ketemu Hayabes Kalau Juliannya winning condition Enak dia lebih nungguin Hayabes Stop MC gak sih Stop MC Gue main MC aja udah lah Udah gak main main manager gue Gue disonor rank mulu Udah glory gue Tiba-tiba diharap Level 9 Gila langsung di all in segala galayanya itu Di retry pula Kenapa Yves gak kepake Kalau gitu Ya Yves kan emang bisa ngepok Cuma Tuh beda sama Zuz Tuh liat tuh Dia ngepoknya kayak gitu tuh Tuh liat Zuz aslinya Lu Yves buka oti Digebugin Karena Yvesnya diem Sama-sama diem Cuma kayak Beda kan Kalau Zuz tuh bersembunyi gitu Di dalam cangkangnya Di dalam nightmare ik spawn Beda lah Berat sih Ini goldnya leading banget Yudhorejanya ini banget Leading banget Masa dia gak menang juga sih Ceweknya di bawah Ceweknya kayak ketahan-tahan aja Masa Inosin Inosinnya juga punya duit Langsung grouping 5 nih Kebiasanya YRG tuh Liat Ngepress mid Iya kan Grouping 5 Kalau musuhnya 5 juga Tabrak Fight Karena mereka menang jumlah Dan menang duit Liat Kiboy Gak ada follow up Wih kena Wih Tombaknya lewat doang tuh Ya Lumayan lah XP tuh ke mid lane Tapi kalah tower Cewek berapa kali tuh Kagak kena Eh kagak dapet ini Kagak dapet Hitnya Yang bisa bikin Johnny nya Zask hilang cepet Ya Retri guys Gak ada jawaban sama Zask nya sih ini Wih Pai 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 Pau Langsung saja Langsung saja Udah ternyata mulai Haram Haram Betul guys Satu-satunya Winning condition Onyx Split push Apa lagi ya Gak ada lagi Cok Split push Kalau udah kayak begini Udah Sabar-sabar SBR SBR Gary Ls Welcome Thank you ya Sebelum membershipnya Peek Kiboy 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 Bally Kiboy Mally 76 Ari Gila goldnya jomplang banget cuy Innocensekis kaya banget Cewek 5 ribu pula Kiboy I thought that's the slip of the year that he's never gonna forget That could've been disastrous All right Loat advantage 2 ribu Ini mau teus 10 ribu gold jom Mau di freeze-freeze ini But later on For the other defensive standards that they will do If you have the Vexana you don't want to use that eternal card just to defend a lord Gila langsung di freeze gini monster junglenya Langsung flicker Yumsnya Lihat Zuz itu Johnnynya nyebelin banget gak sih Gak mati Yumsnya gara-gara Johnny Gila itulah guys alasannya kenapa Zuz meta bang Ya itulah Gak kejawab kan tuh Lihat damage team 5 statistiknya 4.700 Zuz doang cowok gak jelas kan Itu Julian sama Karinnya gak ngedamag loh Itu kalo Julian sama Karinnya ngedamag Rata kiri Rata gaya seril itu kiri Diganyang-ganyang Johnnynya sepapa ini Nah ya kalian Jadi udah ketemukan jawabannya ya Kenapa Zuz begitu Masuk ke MSC MWI ISL Semeta itu ya Udah ketahuan lah Gila Sekis sama Karin aja beda 3000an tuh 3000 gold Ya karena sekarang piknya Assassin Zuz jadi meta sih Tiba-tiba boleh Coba muka gue terus ini Big game changer for Assassin Gak bisa makan Sekis juga guys Lihat aja disini Sekisnya level 15 Blood Wings gitu kan Gak bisa diganyang langsung gitu WON pula Innocentnya Wah Ini Targetnya mau siapa cuy Gak ada target ini Satu-satunya cara ya Kalo misalkan liat Johnnynya Zuz Kayak ini langsung retri aja Dan Johnnynya Zuz Menangin warnya aja Karena kalo gak di retri Yaudah Itu naik Merik Spawnnya GG terus Gak boleh sih Gak boleh kontes sih Kiboy Wah ketahuan dong Kiboy disitu Lari boy Lari Argus sih nunggu buff ulti 8 detik dulu Mungkin baru meta Orang gila Ulti 8 detik Durasinya aja 5 detik Lama banget tuh Argus 3 detik aja buat gue lama sih Argus itu Argus apa yang harus di buff ya Mungkin itemnya sih Yang perlu di buff guys Itemnya sih Gue setuju kalo itemnya sih Kalo ada item yang bisa ngasih efek stun gitu 0,5 detik Mungkin OP guys Argus Zilong itu pasti bakal kepake sih Kayak Ada item yang Per basic attack itu punya chance ngasih efek stun gitu Beuh Kali Damage growthnya gede Argus Oh itu lah Oh itu lah Dilan push Oh Oh dia mau makan yumsnya gitu Ah yumsnya gak mati Eh mati 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 Wah bisa nih bisa nih Bisa defense guys Bisa defense guys Wah Sabar Sabernya masih gue hilangin Betul Oh udah mau mulai langsung aja Langsung aja guys Linknya guys L-Y-N-K-DOT-ID Slash apips Aman ya guys Malefic Moskov bisa split push Tapi kalo ada grog Iya guys Gak bisa Atau kan ruby sih Apa ini minus satu I think that fanatic onic at this point of time As much as we want to say they need to scale up We're looking for the big play And I think that big play is gonna be coming around Luffy or maybe even Kiboy side More like Kiboy Wah Zaznya Holy Kristal Bang Ampun bang Ampun bang Sakit loh Itu ngepoknya aja Kram 8 ribu coy Mau ngapain lagi coba Mau digas kramnya Eh dapet dia Wah Pecah immortal Boleh 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 nih kalo ganyang Boleh kalo sekarang ganyang nih Boleh nih Setuju gua Kiboy Ketauan Kiboy ya Wih nice reset Nice reset Luffy dapet posisi Enggak sih Ketauan Yah BT banget ya Wih dibalikin tuh Wih dibalikin tuh Wah Ya Selesai tuh Madrid Tangkep datu cewek Dibalikin gak tuh Diflikerin sama Yums Wih dicari dulu Dicari dulu Dicari dulu Dicari dulu Mala Kiboy Balik Balik Boy Balik 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 Dua Dua Rimbunya pecah GG ini GG guys GG guys Mati tiga GG ini Moskutnya Karena zoning cuy Kena pick off Jaggi Gendici Game didigia game Game didigia game Game didigia game Movie ồi ala Wih